Halo guys, welcome back to my youtube channel di video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron dari jendela SMP di episode sebelumnya dimana kali ini momen mimpi cokoh bahwa hubungannya dengan bulan direstui oleh pipi dan miminya bahkan kali ini bu inahlah setelah menyetujui hubungan joko dan juga bulan dan kali ini pula pipi mimi cokoh pun sangat mendukung dengan hubungan joko dan juga bulan mereka bahagia kalau joko juga bahagia walaupun harus bersama dengan bulan dan santi pun mendengar semua pernyataan tersebut merasa senang karena joko dan juga bulan bisa bersama-sama nampak kali ini baik joko maupun bulan merasa bahagia karena hubungannya sudah diketahui oleh keluarga dan juga temannya mereka pun benar-benar bahagia dan tidak bisa menutupi kebahagiaannya tersebut kali ini terlihat joko pun memeluk bu inah saking senangnya karena bu inah telah merestui hubungannya dengan bulan karena selama ini kita lihat ya guys bu inah benar-benar begitu benci dengan bulan dan tidak diizinkan joko berhubungan dalam segala hal apapun dengan bulan namun nampaknya kali ini justru joko direstui oleh bu inah karena kebahagiaan joko adalah kebahagiaan bu inah juga itu yang benar-benar membuat joko begitu senang dengan semua pernyataan sang ibu begitu pun sebaliknya bulan juga merasa bahagia karena bu inah telah menerimanya sebagai pasar dari anaknya yaitu joko disini pun terlihat semua bahagia mendengar pernyataan joko bahwa ada hubungan dengan bulan sayang ya guys kali ini ternyata seken hanya mimpinnya joko semata namun kita harapkan ya guys kali ini memang benar-benar suatu saat bu inah pun akan merestui hubungan joko dan juga bulan dan kali ini pun kita harapkan hubungan joko dan juga bulan akan secepatnya go publish ya guys agar semua orang mengetahui hubungan joko dan juga bulan makin penasaran ya guys kira-kira bagaimana dengan episode hari ini makanya jangan lupa ya guys saksikan terus dari jenilah SMP setiap hari tentunya hanya di SJTV oke guys terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati